Jadi di video kita kali ini Gue akan ngebahas tentang Satu game anime yang Mitos ya Jadi ini udah lama Gak lama-lama sih Kayak 2 tahun gitu lah Kalian bisa liat ya Anime legend pak ya 2 tahun pak 3 tahun bahkan Setahu gue udah Udah mau 3 tahun Kalau gak salah setahu gue Dia mulai tuh di Akhir-akhir 2020 kayaknya Dan sekarang udah 2023 Dan udah pertengahan gitu kan Jadi udah mau Udah mau 3 tahun sebenernya Jadi ya Jadi ini anime sempet hype Waktu itu Game anime ini sempet hype ya Karena ya pertama Ada official teaser Ini bagus banget Ini game anime yang Waktu itu Bisa dibilang Bakal jadi satu-satunya Game anime yang bakal kayak gitu gitu kan Jadi ini Bagus banget dari segi grafik Gameplay segala macem Tapi Ya Kalian bisa liat lah Lama banget ya Jadi dia ada Teaser lagi Keluarin teaser lagi Keluarin teaser lagi Title skin teaser lagi Official exploration teaser Lalu baru trailer Dan Kemarin Gak tau nih ya Tiba-tiba Jadi kayak 18 jam lalu Tadi pagi lah Lebih tepatnya tadi pagi ya Muncul teaser baru Gameplay ya Gameplay pak Ini selama ini belum ada gameplay nih Kalau kita perhatiin Dari tadi ini belum ada gameplay Teaser-teaser yang kemarin Itu belum ada gameplaynya Ini paling gameplay cuman awal-awal doang ya Tapi yang ini udah bener-bener kayak Gameplaynya udah keliatan Kayak gimana main ya temen-temen ya Dan Oh boy Langsung pada hype lagi sih Ini langsung hype lagi pak Game ini langsung hype lagi Gue gak tau apakah Ini akan mitos Apa-apa enggak Karena Dia udah trailer Balik lagi ke teaser anjir Nih mundur nih Gue gak ngerti nih Gimana ceritanya nih Apakah dia Bakal 2 tahun lagi gitu Baru keluar lagi ntar Atau gimana dah Tapi semoga aja enggak Semoga aja ini udah teaser terakhir Bulan depan Atau paling enggak Akhir tahun udah rilis lah Harusnya ya Harusnya Jadi kalau kalian nanya ke gue Bang Kapan rilis Ya udah Tau Ong nanya-nya Ong nanya saya Ya gak tau juga gue guys Orang mereka aja belum kasih tau Anjir Jadi ya udah Kita akan langsung liat ya pak Kayak gimana gameplay teaser-nya ya Temen-temen ya Let's go Alright Langsung aja cuy ya Gila sih Dari awalnya aja udah Wuh Kayak sok-sok misterius gitu Anjir Where am I gitu kan Iseka ya Bagaimana sih ceritanya nih Harusnya sih ada story-nya ya Harusnya sih Karena dari yang Tadi gue liat Ntar kalian bisa liat sendiri dah Dia kayak ada semacam Kayak cutscene-nya gitu Jadi harusnya ini ada Kayak story yang gak cuman Kayak dipoken segala macem Kalian langsung Jatuh gitu Gak ada ya Ini bener-bener ada story-nya Harusnya Oke Blockzone project Akhirnya Setelah 2 tahun Anjir Nah ini dia Beuh Yap Kalian bisa liat kotanya Ini genshin banget gak sih Iya gak sih Kalau kalian main genshin impact Ini genshin banget sih Lalu disini ada kapal juga Nih gue gak tau nih Apakah kapal ini cuman Cuman penghias di kota gitu doang Atau emang beneran bisa Punya kapal kayak gini gitu ya Kalau Kalau beneran bisa punya kapal kayak gini Gila ini keren banget sih Ini detail kapal Paling keren yang pernah gue lihat di Roblox Kalian bisa liat dari ini aja dah Dari tiangnya itu udah keliatan pak Ini bakal bagus banget Si Oh my god Ya Grafiknya As expected lah ya Bagus gitu kan Ya Namanya juga Game tahun 2023 ya guys Ya masa gak bagus gitu Grafiknya gitu kan Beuh Gila Kita mulai ke gameplaynya temen-temen ya Kalian bisa liat Wah ini gelapet Buset Ya ini bakal banyak Banyak banget yang bisa kita explore Ini harusnya open world sih Kalian dari gue Ini open world sih harusnya sih Beuh Damn Oke Kita langsung ke combat ya pak Beuh Gila itu keren Itu keren banget Ajir Ini Ini kayaknya bakal banyak kayak kelas gitu guys ya Tadi Kalau gak salah Ntar ada yang pedang Ada yang pake pisau Ini pake bow Dia ini kayaknya Ntar bakal ada kayak kelas-kelasnya Atau Dia kayak game RPG Yang Dia gak ada kelasnya Tapi kalian bebas Bisa pilih senjata apapun gitu ya Jadi banyak banget game-game RPG Kalian bebas milih senjata Nah skill-skillnya nih Gue bingung nih kayak gimana nih Gila ini skill keren banget sih Nah ini yang pake pedang tuh kan Yang kalian bisa liat tuh Belum ada skillnya sih Dia belum ngasih liat skillnya sih Baru kayak combatnya gitu doang tuh ya Combatnya bagus banget sih Ya ini gue bisa bilang Ya 11-12 sama GPO lah ya Harusnya ya Sama sih Harusnya sama kayak GPO sih Kalau yang dari gue liat ya Kayak dari pedang tadi ya Ini pedang yang ini 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 GPO banget sih Ini GPO banget Dan semoga aja Combatnya sesemut kayak di GPO Kombatnya bagus sih Combatnya bagus Kalian bisa liat Oh my god Itu skill tuh Itu kayaknya skill dia barusan deh Atau itu combo doang ya Kombo akhir doang ya Hmm I don't know Nah ini baru skill ya Jelas ya Anjir Itu kalian tau gak dari mana Itu dari fairytale gak sih Iya gak sih Apa gue salah ya Ini kayaknya dari fairytale deh Karyu nohoko kan ini Liat tuh Semburan api co Dia nyembur dari mulut Anjir Kalau kalian perhatikan baik-baik tuh Dan dia nge-burn ya Kalian bisa liat Wah jing bagus banget co Bombatnya bagus sih Efek apinya liat Look Look at the efek apinya cu Bagus sih Bagus sih Bagus Efek apinya bagus Gue suka sih Eh by the way bentar Ini Bisa juga Yang dari Naruto sih Jutsu Naruto ya Gokakyu no Jutsu Bisa juga sih Cuman Kayaknya lebih ke Karyu nohoko sih Dari itu ya Dari fairytale ya Which is oke Gila keren banget Nah ini sekarang apa Oh my Oh my Oh gila itu keren banget Wah itu Itu keren sih Ini dari Naruto Pasti Ini pasti dari Naruto Gue jamin pak Ini Jurusnya yang Zabuza Water Dragon gitu kan sih Suryu dan Apa gitu namanya Pokoknya itulah Anjir keren banget Anjir ini keren banget sih Look Oh my god Ya jadi dari Dari Cuplikan Semenit gitu doang ya Kita bisa liat Banyak buat gameplaynya Oke Dari dia Combatnya Combat Combat yang paling Paling awal deh Dia pake bow doang Temen-temen ya Ini udah bagus banget Liat ya Bahkan nge-stone musuh Itu kayak skill deh Ini kayak skill nih Bukan-bukan dari Weaponnya nih Nah ini juga Pake pedang gitu juga Anjir keren banget cu Lalu Ini combat Combat pisaunya Keren banget Anjir Liat Boom Nah ini jutsu-jutsunya Atau mungkin jurus-jurusnya Segala macem lah gitu Temen-temen ya Iya dia bisa nyembur Dua kali gitu cu Nah ini Ini paling keren sih Cheer Suryuda no jutsu Anjir Ini keren banget cu Ini yang pencinta-pencinta Naruto nih Beuh Udah Fix Bakal kayak gitu Nah ini boss Ini kayak boss deh Iya ini boss ya Combat boss kayak gini oke Wih 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 Wait oke Ini mirip-mirip kayak Anim Dimension gak sih Liat Jadi kalo musuhnya kayak nyerang Bossnya nyerang ya Dia bakal ada kayak Tanda-tanda Dimana dia bakal jatuh gitu Serangannya ya Bagus sih Bagus sih Jadi combatnya tuh Unik banget ya Experiencenya ya Bagus 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 Ajar tuh Jurus apaan barusan Buset Shinra Tensei kan Ini keren banget cu Liat Shinra Tensei Anjay Dan ini ya Kalian bisa main sama temen-temen kalian Bareng di world gitu Jadi kayak semacam Kayak block route gitu lah Temen-temen ya Jadi bukan dungeon Kayaknya bukan dungeon sih Kalau dari yang gue liat Ini udah pasti bukan dungeon Ini kayaknya tuh Udah pasti open world sih Dan ya Ya kayak gitu tuh Kalian bebas gitu Main sama temen-temen kalian Kalian bisa Lawan bareng-bareng Ternyata pasti ada party segala macem sih Ada guild juga kemungkinan besar Wah itu lawan bug gitu Baru saat tuh gue liat tuh Dari tadi kita belum ngeliat yang Lawan anime pak Ini baru-baru kali ini nih Kita lawan bug gitu kan Kalau yang dari teaser-teaser Sebelumnya udah ada tuh Dia lawan whitebeard Segala macem Cuman yang ini Baru bugi doang nih ya Oke nah ini yang Oh mah ini yang tadi gue bilang Cutsin ya Jadi ini pasti bakal ada story-nya sih Iya Ini pasti ada story-nya Nah ini karakter kita nanti nih Jadi kita kayak orang culun gitu dulu Terus kita ngambil pedang ya Ngelawan Apa itu gue gak tau tuh Mungkin itu musuh akhirnya kali itu Gila Damn keren sih Ini Iya gue bisa bilang Bakal hype lagi sih Tapi Gak tau nih kapan release-nya temen-temen Ya mitos apa enggak Gak tau nih Karena Ya kita tau lah Anime legend ini udah lama banget Ancin Di developnya lama banget Udah 3 tahun Apa 4 tahun gitu ya Jadi sebelum Trailer itu keluar Itu tuh dia udah di develop duluan Udah ada Udah ada Kabar-kabarnya udah ada lah Game anime legend bakal keluar gitu Itu sebelum keluar teaser Nah pas keluar teaser Confirm kan tuh ada Nah yaudah Kita tunggu lagi tuh Hampir 3 tahun kita nunggu Hanya untuk Teaser kayak begini Tapi bagus sih Bagus Bukan artinya jelek ya Ini Wah ini keren banget sih Sumpah yang naga air ini keren banget Gue demen banget anjir Boom Liat bentuknya pun bagus guys Look Look Bentuknya bagus gitu kan Gila Kayak serangan Serangan kalian tuh Berasa kayak connect banget gitu loh Damn Boss fightnya juga bakal seru banget sih ini Look Boss fightnya seru banget Mungkin ini mirip-mirip kayak Kalau kalian pernah main Kayak dark soul gitu Mungkin kayak gitu kali ya Combat-kombatnya Mungkin Mungkin ya Nah itu kayak gitu juga tuh Lawan bossnya Anjir keren banget Boom Ini jurus keren banget sih tuh Shinra Tensi Tau apa sih Dia lawan bagi ya Jadi udah fix ya Ini pasti ada Naruto-nya Ada unsur Naruto Ada unsur One Piece juga Dan Yang ini Fairytale kayaknya yang api Tadi tuh kayak fairytale tuh Gue gak tau Atau itu Naruto juga ya Ini gak tau juga sih Mungkin juga ini Gokak Yuno Jutsu Bisa juga sih sebenernya sih Hmm Bisa jadi Bisa jadi Ya pokoknya Pokoknya bakal banyak unsur-unsur Game anime disini lah temen-temen Ya udah banyak lah ya Kalau dari kekuatan-kekuatannya Tadi kalian bisa lihat tuh ya Ada pedang yang kayak saw Ini pedang saw bukan sih Mirip-mirip anjir Mirip elucidator bukan ya Ya kayak gitu lah Pokoknya liat temen-temen ya Anjir tapi ya Ini bakal Kalau keluar Kalau keluarnya cepat Ini bakal jadi The best game of the year sih Mungkin menurut gue ya Bisa jadi nih Bisa jadi Bisa jadi Gila nih Combatnya bagus banget Gue suka banget Itu ya Itu dia temen-temen Untuk Anime Legends Wah ini lawan bossnya gue gak sabar sih Gak sabar Itu bakal keren banget So ya Thank you temen-temen Itu aja kayak untuk video kita kali ini Anime Legends Akhirnya tidak mitos ya Semoga tidak mitos ya Semoga aja keluar Kayak tahun ini gitu Keluar Atau Paling cepat Awal tahun depan lah Gitu lah Keluar Gak apa-apa lah Jadi ya Kita bisa langsung coot-coot main Anjir gue juga gak sabar Coba Sama Real Seas juga katanya mau rilis Karena itu Real Seas juga Nanti Gue bakal mainin juga tuh Kalian tungguin aja Oke thank you temen-temen semua Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua nonton Dan akhir Lagi yang gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe Gak usah disini Kita ketemu lagi temen-temen di video Baik kita Bye bye Ciao